Intro Setara pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait jual beli rokok di tengah masyarakat Aturan ini mendapat beragam tanggapan di masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya Berikut informasinya untuk Anda Pemerintah melarang warga menjual rokok ketengan atau eceran perbatang di warung atau kedai Aturan ini tertuang dalam peraturan pemerintah PP No. 28 tahun 2024 Yang diteken langsung oleh Presiden Joko Widodo Dalam aturan tersebut terdapat pelarangan penjualan rokok eceran perbatang kecuali rokok elektrik Aturan ini dibuat untuk menurunkan angka perokok pemula dan mencegah angka kesakitan para masyarakat akibat merokok Aturan ini mendapat beragam tanggapan dari masyarakat terutama di Kabupaten Aceh Jaya Meski sebagian masyarakat menolak karena menilai dapat menghambat ekonomi pedagang kecil Namun banyak masyarakat setempat juga menyambut baik adanya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Untuk menekan jumlah perokok Indonesia Salah satu warga Aceh Jaya, Asrul Sandi mengatakan Adanya aturan pemerintah tentang larangan penjualan rokok eceran sangat positif Untuk mencegah meningkatnya jumlah perokok Namun demikian, aturan yang dikeluarkan ini juga harus diperkuat dengan aturan lain terhadap produksi rokok Karena meningkatnya jumlah perokok disebabkan banyak perusahaan dengan mudahnya memproduksi rokok Efek buruknya bagi ekonomi yang eceran Masyarakat yang tidak bisa menggulai eceran Karena mereka itu faktor ekonomi Apalagi terkait faktor ekonomi pedagang kelima Dan kalau lebih baik pemerintah melaksanakan Memperketat aturan terhadap pabrik rokok Jadi tidak semua pabrik rokok bisa beroperasi Jadi pabrik rokok yang bisa beroperasi Dia punya aturan main dan punya syarat-syarat bagaimana dia mendistribusikan rokok Asrul berharap agar pemerintah melakukan pengawasan dan sosialisasi Dalam penerapan aturan larangan jual rokok eceran ini Sosialisasi dapat dilakukan dengan pemasangan iklan Baik melalui media sosial maupun pada tempat yang sering dilalui warga Terutama yang berdekatan dengan dunia pendidikan Dari Ajajaya, Musliadi TVRI melaporkan